Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan memasuki lanjutan dari nama-nama Surah Al-Fatiha Sebagai mana yang telah dihasilkan para nama Yang sudah kita bahas kemarin adalah nama Al-Fatiha Kemudian Sempul Matani Sekarang kita akan memasuki nama berikutnya Rukiah di dalam bahasa Indonesia biasa diartikan dalam jampe atau bahasa Jawanya sungguh sungguh nyebutnya yang jauhkan atau jampe juga seperti dalam bahasa Jawanya mengapa surat Al-Fatihah dinamakan dengan surat Rukiah atau surat jampe karena ada sebuah peristiwa yang melantar belakangnya penamaannya itu pada suatu hari serombongan sahabat Rasulullah s.a.w. mereka adalah para kurroh atau para ahli Al-Quran dan pergi meninggalkan Madinah untuk satu keperluan mereka mampir di satu kampung namun ketika mampir di kampung tersebut para penduduk nampaknya tidak memperlukan kehadiran mereka jangankan menghormati dan melayani menerima dengan baik pun tidak tiba-tiba sayiduhum kalau ukurannya sekarang itu kelurahan tentu yang dimaksud adalah kelurahan mereka sakit karena disengat kalajengking segala obat sudah dicoba untuk menyembuhkan beberapa orang tabir juga sudah diundang untuk mengobati tetapi tidak kunjung sembuh pada akhirnya mereka ingat bahwa ada serombongan sahabat Nabi yang tadi tidak mereka melakukan dengan baik mereka pun datang mewakili si lurah tadi apakah mungkin diantara bapak-bapak ada yang ahli mengobati lalu majulah salah seorang sahabat Nabi dalam satu keterangan disebutkan bahwa sahabat itu namanya Abu Sa'id al-Khudri maju ke depan kemudian membacakan suratul fatihah kepada orang yang sakit tadi inilah seketika langsung sembuh normal seperti sediakala karena yang diobati ini adalah seorang tokoh masyarakat seorang pimpinan daerah mungkin kalau sekarang itu seorang lurah maka mereka menyediakan sangat banyak beberapa puluh potong ekor kambing bahkan ada yang mengatakan sampai 100 ekor kambing sebagai upahnya tapi para sahabat Nabi tidak langsung mengambil daging kambing tadi mereka justru takut barangkali tidak dibenarkan salah satu ini kalau mereka menghadap Rasulullah SAW menanyakan bagaimana hukum memakan daging kambing dari upah ini setelah ceritakan semua yang terjadi kemudian Rasul bertanya kepada Abu Sa'id yang melakukan pengobatan tadi apa sih yang kamu lakukan ketika mengobati orang yang sakit tadi Abu Sa'id mengatakan aku membaca suratul fatihah aku bacakan suratul fatihah kepadanya lalu apa kata Nabi ada tiga kalimat penting yang Nabi sampaikan saat itu yang pertama Taukah kamu bahwa suratul fatihah itu adalah suratul qiyah ini yang pertama nah berdasarkan sabda inilah kemudian suratul fatihah dikenal sebagai suratul qiyah kemudian yang kedua Nabi juga mengatakan inna khaira ma'ahadzu ma'ni ajran kitabullah sebaik baik sesuatu yang kamu ambil upahnya itu adalah kitabullah dan yang ketiga itu ribuli waktasimu bisahmin itu ribuli waktasimu bisahmin kata Nabi potong-potong bagian kambing tadi dan berikan aku sahamnya jatahnya bagiannya nah berdasarkan dan merujuk pada sabda Nabi tadi bahwa Taukah kamu bahwa suratul fatihah itu suratul qiyah maka para ulama menamakan suratul fatihah dengan ar-ruqiyah surat jampai hamba-hambala yang digunakan bukan kali ini saja suratul fatihah digunakan untuk pengobatan dalam hadis diwait Abu Dawud menceritakan bahwa ada seseorang yang datang menghadap Rasulullah kemudian bersyahadat dan masuk Islam ketika pulang kampung di tengah jalan mereka mendapatkan ada orang gila yang diborgol atau dipasung dengan ikat besi lalu orang-orang tadi mencegat dua orang ini dan bertanya serta meminta bantuan katanya orang ini baru menghadap Nabi barangkali ada kebaikan yang bisa diberikan pada kami semua coba kenapa? ini sudah kami gila diborgol pakai besi tadi besi dong sekarang itu mungkin dipasung namanya dibelok kalau orang tadi menginap selama tiga hari, tiga malam dan mengembati dengan suatu fatihah wajah ma'abuzzaqahu dia kumpulkan ludahnya setiap pagi dan sore pagi dia baca al-fatihah tujuh kali sore tujuh kali setiap hari selesai membaca fatihah tujuh kali dan dia kumpulkan ludahnya lalu diusapkan kepada orang yang dalam keadaan sakit gila tadi sembuh lagi-lagi orang ini pun kemudian mendapat hadiah dari keluarga yang disembuhkan tadi karena biasa orang ini biasanya kalau mendapat pertolongan dari orang itu besar sekali terima kasihnya tanpa diminta kemudian sahabat ini pun yang baru masuk islam ini pun khawatir, takut tidak dibenarkan menghadap rosul juga untuk melaporkan apa yang terjadi dan bertanya apakah boleh memakan upah atau mengambil hadiah upah dari mengobati orang tadi rosul lagi bertanya apa yang kamu baca terhadap orang tadi kamu tadi membaca saya membaca fatihah saja pagi saya baca tujuh kali saya kumpulkan ludah saya sore saya baca tujuh kali saya kumpulkan ludah saya selama tiga hari tiga malam ternyata sembuh kamu tidak baca yang lain tidak wahai rasulullah itu saja yang fatihah saja tidak dicampurin yang lain atau dibaca jauhkan bahasa yang kamu tidak ngerti atau pakai merendam apa hungkum tidak saya hanya baca itu saja baik kata amin kamu sudah melakukan rutihah yang benar dan kamu mengambil upah dari rutihah yang benar itu dibenarkan silahkan dipotong bagi saya nah inilah kehebatan suratul fatihah sehingga wajar apabila orang-orang memiliki hajar atau sedang menghadapi masalah atau sedang punya kebutuhan apa saja atau ingin sukses acara biasa orang itu membaca dan mengawali bacaan atau kegiatan yang ingin membaca suratul fatihah itu yang paling sederhana karena pengalap terkahal fatihah muncul disini pertanyaan jika para sahabat tersebut terbiasa membaca suratul fatihah untuk pengobatan pertanyaan pertama sakit apa saja yang bisa disembuhkan dengan membaca al-fatihah atau al-quran secara umum jelas kita sudah tahu bahwa al-quran itu adalah syifa'ul warahmatull dan nanti salah satu nama suratul fatihah juga syifa karena Nabi pernah mengatakan fatihah itu kita syifa'ul minkul da'in suratul fatihah itu obat dari segala macam penyakit itu berarti bahwa suratul fatihah bisa dan boleh saja digunakan itu mengobati segala macam penyakit dan itu sudah disepakati para ulama tentu saja kita tidak menerapikan konsep pendokteran karena bagaimana juga urusan penyakit itu akhirnya adalah para dokter tetapi ini adalah pendamping atau pada saat kita tidak menemukan obat atau semua obat sudah kita coba dan tidak ada yang ampuh cobalah al-fatihah cobalah al-fatihah bagaimana cara mengobatinya menggunakan Al-Quran sebagai obat itu tidak ubahnya seperti orang yang menggunakan obat dengan benda-benda yang lain saya sudah sering sampaikan lewat pengajian-pengajian dengan teman-teman saya Mbak Tuhan pengobatan itu ada kalanya dengan cara diminum ada yang dengan cara di oleskan di tubuh ada yang dengan cara diteteskan di tempatnya ada juga yang cara dimasukkan ke dalam tubuh baik diimpos begitu begitu juga Al-Quran ketika kita akan mengobati dengan Al-Quran ada kalanya cukup dengan ditiupkan saja dibacakan ayatnya al-fatihahnya dibacakan ditiupkan pada orang tersebut tapi ada kalanya juga al-fatihah yang merupakan obat tadi diminum caranya bagaimana ada dua ada yang dituliskan kemudian didedamkan di air airnya diminum ada cara yang kedua yaitu dengan cara dibacakan suatu al-fatihah tiupkan di air dan airnya diminum jadi barakah al-fatihahnya masuk ada juga nanti diantara para ulama yang menggunakan Al-Quran untuk mengobati tubuh orang sakit dengan cara menuliskan di tubuhnya orang tadi misalnya ada kiai yang pernah diminta untuk mengobati orang yang sakit panas itu dituliskan di tubuhnya ya narukuni barda wassalaman ala ibrahim wa ala siapa kaya api dinginlah kamu dan berikan jaminan selamat kepada ibrahim dan pada anak ini itu adalah bagian sama seperti orang yang mengobati dengan cara obat oles atau obat gosok nah mbak al-quran ada juga obat seperti yang sekarang berkembang orang ingin sehat menggunakan kalung yang terbuat dari batu-batu terkumpul ada batu yang diangkat bismillah punya kelebihan yang tertentu kemudian dibentuk seperti tasbih dikalungkan dulu orang biasa mengatakan itu musyrib dulu bilang itu kafir dulu dibilang itu sihir hanya batu-batu kita dijual ke korea dijual keluar negeri batu terbibentuk menjadi seperti tasbih digunakan orang islam walaupun yang bikin mungkin orang islam diberi nama dengan istilah harap itu dijual berjuta-juta rupiah satunya tidak ada malah tanda hari ini dan itu ampuh sekali nah bagaimana dengan Al-Fatihah dan ayat-ayat Al-Quran di kalangan para ulama sudah biasa mereka mengobati orang atau kadang-kadang membuatkan kalung untuk anak atau bulan atau isim atau jima berbentuk ayat-ayat Al-Quran yang ditulis oleh orang-orang soleh kemudian dikalungkan itu sama sebenarnya seperti itu cuman masalahnya sekarang mana yang lebih berkah antara batu-batu tadi dengan Al-Quran kalau yang membuatnya orang soleh kalau yang membuatnya adalah orang baik orang suci atau orang yang dekat dengan Allah tentu asar bacaannya atau penulisannya itu juga sangat luar biasa nanti kita akan sampaikan ketika sampai bahas Bismillah di ujung kalau ayat pertama Al-Fatihah nanti nah memang ada diantara ulama yang melarang penggunaan rupiah menggunakan rupiah selain yang dicatokkan Rasulullah S.A.W orang ulama Saudi misalnya melarang kita membaca rupiah atau ayat-ayat tertentu yang diduga itu bisa menjadi rupiah untuk kebutuhan tertentu selama tidak ada contohnya di dalam hadis tetapi Sheikh Muhammad Nasir bin al-Albani Sheikh Nasir bin al-Albani menfatwakan boleh saja menggunakan ayat-ayat yang belum pernah digunakan oleh Rasulullah jika diduga kuat bahwa ayat tadi ada hubungannya dengan masalah atau dengan penyakit yang dihadapi misalnya misalnya ada orang yang sakit perut tidak ada obatnya atau berada di satu tempat yang tidak menemukan obat lalu kita bacakan ayat Bismillah kita tekankan di perut orang tadi sehingga sakit perutnya keluar atau dibaca ayat maka penyakit yang dibaca itu keluar nah itu boleh jika menggunakan kaidah atau menggunakan fatwa yang digunakan oleh Sheikh al-Albani tapi prakteknya memang para ulama dan zaman sahabat sampai hari ini biasa menggunakan ayat-ayat yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah untuk membacakannya tetapi tahu relevansi atau diyakini bahwa itu ada hubungan dengan masalahnya maka dibaca maka tidak mengherankan nanti ketika para sahabat kalau ulama berikutnya mengajunkan orang-orang yang kesulitan melahirkan misalnya dengan membaca ayat dibaca dibaca ayat tadi ditampak dengan dibacakan di air diminutkan pada orang yang sulit melahirkan diperhatikan itu menjarak hamba yang diperhatikan persoalan kedua adalah apa hukumnya kita mengambil upah dari merukyah orang ada sebuah kitab dulu saya lihat waktu zaman kuliah ikumatid ikumatid dari al-bur'an al-al-ta'hrim al-ujru al-al-ta'hrim al-qur'an judulnya itu menegakkan daril dan argumen tentang haramnya mengambil upah dari mengajar al-qur'an haramnya mengambil upah dari mengajar al-qur'an tetapi mereka yang mengatakan boleh diantaranya berargumennya dengan ini berargumennya dengan halis nabi tadi bahwa Abu Sa'id al-qur'i mengambil upah dari mengobati orang yang sakit merukyah orang yang sakit itu boleh mengambil upah dari al-qur'an tapi dijawab oleh yang lain itu bukan upah mengajar al-qur'an tapi itu upah mengobati orang dengan al-qur'an jadi upahnya itu dengan mengobatinya bukan dengan al-qur'annya tetapi ini masih bisa dibantah bukan mengobatinya tetapi al-qur'annya kenapa? hadisnya inna khaira ma'akad tu'ani ajaran kitabullah sebaik-baik yang kamu ambil upahnya itu adalah kitabullah berarti rasul mengatakan boleh mengambil upah dari mengajar al-qur'an atau dari membacakan al-qur'an di hadapan orang lain ini kemudian yang digunakan argumen para ulama untuk membolehkan koris membacakan al-qur'an kemudian mendapatkan upah kemudian orang menyuruh orang membacakan dan dapat upah termasuk dalam mengajar kalau mengajar katanya bukan ini argumennya itu mengajarnya bukan qur'annya mengajarnya upah itu dari mengajarnya nah kalau begitu tidak usah khawatir besok kalau kita mengobati orang lain misalnya dengan merupiah orang lain kita bacakan qur'an sampai orangnya sembuh atau pokoknya kita mengobati orang kalau kita mendapatkan upah dengan catatan upahnya tadi kita tidak menentukan dan tidak pasang tarif kita seringkali kalau akan merupiah orang itu pasang tarif atau kita menentukan harganya sekian jika yang kita gunakan al-qur'an itu oleh para ulama dikatakan itu sama saja jual murah al-qur'an lakukan saja rupiah obati saja orang dengan rupiah tolong saja orang dengan rupiah dengan al-qur'an setelah itu kau boleh ambil upahnya berapapun kamu terima nah ini masalah-masalah penting yang mungkin selama ini sering menjadi pertanyaan dengan masyarakat saya ingatkan saudara-saudara seringkali orang menggunakan sarana-sarana yang tidak rasional ini ini juga masalah apakah boleh kita menggunakan sarana untuk perukian orang menurut asalnya boleh selama sarana itu rasional contohnya sahabat tadi sahabat tadi menggunakan sarana ludahnya bahkan nanti nabi juga pernah merukih orang turbatu ardina biriyakotibak ardina yushfa sakimuna ini tanah lemah tanah bumi kami dengan ludah sebagian kami disebukan orang sakit diantara kami jadi mengobatinya dengan menggunakan tanah campur ludah dan diobatkan itu boleh saya kira saat ini sementara kita ini saja dulu selamat kita akan lanjut besok sore karena adanya sudah berpindahan pertama ke kuasa mudah-mudahan kembali kita pada hari ini maaf jika sarana komunikasi kita masih sangat terbatas insya Allah besok kita akan menempatkan dengan sarana yang lebih baik tapi ada waktu mungkin 1-2 menit silahkan kalau ada yang mau bertanya saya juga belum melihat ya terima kasih teman-teman dari DPW Bali para suka Bali yang berkenan hadir walaupun mungkin sudah berapati waktunya sudah jam setengah tujuh sudah jam tujuh di Bali baik sekiranya untuk sementara kita akhiri dulu kita bertemu besok sore insyaAllah sudah berganti rasanya sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum